Bismillahirrahmanirrahim Berikan channelku agar Baik, baik, baik Baik, Bismillah Teman-teman di mana pun anda berada Saudara-saudariku yang mungkin terhubung Baik di Indonesia, dari Medan, Lombok, Bengkulu Palangkaraya Yang saya cintai Dan saudara-saudariku yang di Malaysia Juga beberapa negara yang bergabung Ada pertanyaan apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan Dan ciri-ciri puasa seseorang Diterima oleh Allah SWT Hadis riwayat Ibn Abbas radiyallahu ta'ada anuhuma Nabi SAW Bersumber dari Nabi SAW ketika diamati Oleh Ibn Abbas Disampaikan Adalah Nabi SAW Itu orang paling baik Dermawan Dan bertambah kedermawanannya Saati bermawan Kalau judi itu Umumnya keharta Yang kedua Beliau Menambah bacaan Qurannya Ya Khususnya ketika Jibril datang Setiap malam Ramadan Itu bertadarus Dengan Nabi SAW Ya Dua Jadi satu hadis ini Menunjukkan dua amalan Satu Sadaqah Yang kedua Bacaan Al-Quran Tiga Hadis riwayat muslim Dari Ibn Umar Radiyallahu ta'ada anuhuma Nomor hadis 749 Kalau beda kitabnya Di cek rawinya Riwayatnya Nabi menerangkan Salatul layli Mathna Mathna Wa'idha khasya Ahadakum Al-Fajra Fal yutirak Atan wahidah Bangun malam itu Salat malam Tunaikan Dua rakaat Dua rakaat Sampai tak ada batas Jika khawatir Fajar tiba Maka tunaikan Satu rakaat Cepat tutup Terkait dengan Ramadan Ada hadis khusus Ya Yang langsung Diriwayatkan Statusnya Sahih Statusnya Sahih Bahkan Amalan solat malam ini Redaksinya Itu diserupakan Identik dengan Redaksi Puasa Ya Saya ulang ya Redaksi Ini Amalan malam Serupa dengan Redaksi Puasa Yang puasa Siapa yang menunaikan puasa Dengan penuh keikhlasan Dan dia sering mengoreksi dirinya Saat puasa itu Ya Karena imannya kepada Allah Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Sampai di hari dia puasa itu Itu punya dosa berapa banyak Sama dengan saya Banyak Gak terhitung kan Masuk kita Ramadan Disitu kita tunaikan Karena Allah Salah satu cirinya Kita koreksi Prospeksi Kurangnya apa Salahnya apa Terus banyak istighfar 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 Tunaikan berusaha ikhlas puasa Begitu kita mengingat dosa istighfar Jatuh air mata kita Ampunan diturunkan oleh Allah Sampai hari itu Kalau antum meninggal Pas di hari itu Dosa udah gugur Dapat langsung Pahala puasa Dosa nol Pahala muncul Mau Insyaallah hari pertama Langsung meninggal Kalau tiba ajal Kalau tidak yang belum tentu Nah Kalau puasa siang malam Siang Gak ada puasa malam Awas Ini penting saya katakan Sempurnakan puasa itu Sampai Pembuka malam Pembuka malam itu maghrib Kalau sudah masuk malamnya Namanya Isya Awas Ini penting saya sampaikan Karena ada yang terlampau soleh Puasa sampai Isya Ada Ada satu sekte itu Puasa sampai Isya Terlampau soleh Nabi aja buka maghrib Dia nabi bukan Puasa sampai Isya Nah jadi Karena puasa siang Yang kedua ada amalan malam Redaksinya sama persis Dengan yang tadi Cuman berubah Wujud amalannya Ya apa amalannya Manqoma Ramadhana Imanan Wahdisaban Ufira lahum Atakadam Amin Puasa siang Ente diampuni siangnya Apakah langsung Seketika peluang dosa hilang Belum tentu Karena setannya pun Tidak berhenti Sebelum anda meninggal Hidup Boleh jadi siangnya diampuni Sampai maghrib tuh Diampuni dosa Eh habis maghrib Keluar gibah Siapa siang adan jelek banget Jelek banget Baru diampuni dosa Dan muncul lagi tuh Ya Nah itu Bagaimana cara menutupnya Manqoma Ramadhana Siapa yang bangun malam Bangun malam di Ramadhan Qiyam Qiyam Ramadhan Ya tunaikan dengan tenang Nikmat Sehingga Ada sentuhan kejiwa Keruh Ruh itu bahasa Aram Ya Quran surah ke 17 Ayat 85 Ya saluna ka'ani roh Kuli roh min amri Rabbi wa mautitu Minil alami illa Qalil roh Itu Ya dari kata roh Ya roh Nah kalau anda Mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh Enak tenang Misalnya duduk dulu Itu sholatnya berpengaruh pada jiwa Gede kan Nah itu Disebut tarwiha namanya Tarwihatun Jadi saat sholat Ada getaran kejiwa enak Terus istirahat sebentar Sholat lagi Tarwiha Kalau berkali-kali Dijamakan namanya Tarawih Ya kan Baik Malam-lamam ada sholat apa Tarawih Nah tarawih itu sifatnya Jadi tunaikan sholat itu dengan tenang Ya Ada Dampak kejiwa Itu maksud tarawih Ya Jadi kalau kita punya getaran kejiwa Tenang Nyaman Nah itu sifatnya disebut apa Tarawih Kalau dalam sholat itu Sampai kita tobat Sujud doa Begitu tobat Jatuh air mata Diampuni dosa Sampai malam itu Dari semua perjalanan hidup kita Sampai disitu Nah itu disebut tarawih Nah jadi jangan tergesa-gesa Ya Ada orang sholat 11 rokat 1 jam Masa yang 23 7 menit Lopper Lopper Nah itu ya Nah jadi Walaupun secara fikir mungkin bisa benar Tapi Nilai tarawihnya bisa hilang Secara fikir mungkin bisa benar Bacoan cepat Mungkin bisa saja Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang Tumanina apa dan sebagainya Ya Nggak usah jauh-jauh Nabi aja kan Nggak begitu gitu Ya Pelan-pelan Nah kembali kepada tadi Jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan Kita rinci tadi Ya Masih ingat yang pertama tadi kan ada dua Sodaka Ya karena itu Siapkan dari sejak sekarang Tabungan kita pelan-pelan Tidak harus uang Makanan Yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi Sekarang banyak sodara-sodari kita Terdampak dengan situasi sekarang Yang kekurangan makanan Berbagi Berbagi Terapkan Kita bikin program yang amin Ansar muhajirin Alhamdulillah teman-teman Dimana pun sudah berada Kami telah kirimkan bagian pertama Ke sodara-sodari kita Indonesia yang ada di Malaysia Sudah sampai Semoga bermanfaat Dan juga untuk teman-teman Kita coba bersabar ya Dalam situasi ini Saya sarankan Semua yang Allah titipkan Sehingga terasa lebih Bukan kaya ingat Awas ya Awas Yang kaya itu Allah Anda cuma dapat titipan Dan itu dihisam oleh Allah SWT Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain Gunakan Secara baik Ya Untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita Keluarga terdekat Dan yang jauh samping-samping kita Bersinergi Nah kata Nabi Ayo berbagi saat Ramadan Walaupun cuma Sehirup air Satu kurma Ya itu Itu bahasa majas ya Jangan gini Misalnya aku Satu sedot Udah Kok cuma sedot Ya hadis Nabi Tidak Jadi itu Majas kiasan Batas kiasan Walaupun air Kita bagikan Kurma Kan kurma gak harus dimasak lagi Jadi bisa langsung Tapi yang matang Jangan kurma yang mentah Oh ini kok Mentah Ya tunggu sampai buka Mungkin matang Tidak begitu Ya dikasihkan yang bisa dikonsumsi Jadi satu sedakah Nilainya tinggi Kemudian Quran Ya Nabi aja Sampai hatam Ramadhan itu Sekali Ketika akan wafat Dua kali hatam Ya terdarus Pahami artinya Ya Dengan baik Baca dengan bagus Yang ketiga tadi Salat malam Hidupkan Ya itu amalan diantara Yang dianjirkan Nabi S.A.W Dan ada kalimat Muhasabah Muhasabah itu introspeksi diri Ya Minta ampunan dari dosa Yang kelima Perbanyak doa Perbanyak doa Itu ada di Quran Surah kedua Dalam rangkaian Ayat Ramadhan Ayat 186 Perbanyak doa Pada Allah Taubat Perbanyak doa Nanti ada buku saya tentang Makna ayat puasa Itu membahas Ayat puasa Dari ayat Al-Baqarah 183 Sampai 187 Dan setiap hurufnya Ya ayuhalladzina amanu Ya berapa kali disebutkan di Quran Maknanya apa Dan sebagainya Sampai Ayat 187 Jadi secara singkat Itu amal-amalnya Yang terakhir Apa tandanya puasa seseorang Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda paling singkatnya Ada perubahan Pada nilai taqwanya Itu yang disebutkan Secara langsung Dalam ayat 183 Di surah Al-Baqarah Di ujung ayatnya Ya ayuhalladzina amanu Kutiba'alikum usiyam Kama kutiba'alalladzina Min al-qablikum La'allakum Betakun Hei orang-orang beriman Diwajibkan atas kalian Menunaikan ibadah puasa Seperti orang dulu Pernah menunaikannya Tujuan puasa itu Supaya kalian menjadi Orang taqwa Orang taqwa Kemarin saya bahas kan Di pertemuannya lalu Apa manfaatnya Jadi orang taqwa Bisa banyak bahagia Watakullaha La'alakum tuflihun Apa manfaat taqwa Bisa mudah hidup Wa mayatakillahi Ya'andahu makhraja Rizki mudah Wa yarzuku min haithullah Ya'aktasib Ilmu meningkat Watakullaha Watakullaha Yu'allimukumullah Dosa diampuni Ya Yu kafiran husayi ati Jadi dihapuskan dosa-dosa Itu orang taqwa Jadi Kalau dia Berhasil puasanya Maka ketakwanya meningkat Apa cerita taqwa itu Kembali ke al-makarah Yang kemarin kita kaji Keimanan meningkat Solat menjadi rajin Alladzina yuminuna bil ghaib Ya'wayu qimunas solat Solatnya jadi rajin Sebelum puasa Mohon maaf Hanya yang fardu-fardu Saat puasa dilatih Menunaikan sunnah Gini-gini Anda makan Tiap hari pakai kerupuk Selama sebulan Selesai April Selesai Kerupuk Sampai 30 hari Bulan Mei Pertama kali Makanan saya hidangkan Cuma kerupuknya Saya gak kasih Kira-kira komen pertama Apa? Mana kerupuknya? Ada kerinduan kan? Sekarang selama 30 hari Anda mengamalkan ini Malam solat malam 30 hari terus Baca Quran Jadi menurut saya Aneh kalau selesai Ramadan Gak ada yang rindu Dengan amalan itu Pasti akan ketahuan Makanya puasa itu Luar biasa Dasyat puasa itu Puasa itu sangat Dianjurkan oleh para ulama Melihat pada Atarnya Dampaknya Jadi puasa itu Satu-satunya amalan Yang bisa Menggabungkan Amalan-amalan lain Sekaligus Mencegah orang Berbuat dosa Saat puasa Coba Saat tidak puasa Ada orang minta Belum tentu dibeli Padahal depan mata Saat puasa Jangankan di depan mata Yang tak kelihatan Didata Berapa fakirnya disini? Berapa miskinnya? Pengen sudakah Fitrah Saat tidak puasa Jangankan solat sunnah Solat fardu tertinggal Masih biasa Bagi sementara orang Saat puasa Jangankan solat fardu Tertinggal sunnah Gelisah Betapa banyak Ibu-ibu Mak-mak dulu Dan sekarang Rebutan Sath pertama Untuk taraus Sampai nyimpan sejadah Mengcapling Tempat dengan sejadah Untuk tarawe Bukan isanya Punten abi Di dianya Untuk tarawe Apa hukum tarawe Sunnah kan? Berdampak tidak setelah itu? Dan puasa itu Bisa mencegah orang nasihat Orang korupsi bisa libur dulu Puasa Pencuri gak nyuri dulu Pembohong gak bohong dulu Karena ada dorongan dalam jiwanya Takut batal minimal puasanya Setelah puasa Hilanglah kebiasaan buruknya itu Makanya saya sering katakan Pemarah pun saat puasa Itu bisa gak marah Antum pemarah Bisa marah Buka jam 6 6 kurang seperempat Ada yang provokasi Dasar begini Begini Diam aja Istri nanya Apa? Tumpen gak marah? Habis maghrib Bentar Nah itu ya Jadi ciri-ciri puasa itu Bertambah ketakwaan Dengan ukuran Amal saleh Karena takwa tidak disebutkan Dalam Al-Quran Kecuali bersanding dengan Amal saleh Ya puasa ujungnya takwa Haji Dibuka dengan takwa Al-Hajju asyurum ma'lumat Faman farudha fihinna al-hajjah Fala rafatha wa la fusuqa Wa la jidana fil hajjah Wa mataf'alu min khairi Ya'lamuhullah Wa tazawwadu fa'inna khairat za'lid taqwa Al-Baqarah 197 Salat takwa Haji takwa Umrah takwa Puasa takwa Jadi orang takwa itu Cirinya melekat pada amal salehnya Ya Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!